Mungkin karena saat itu algoritmanya media sosial itu menganggap Wow ini aneh nih ada dokter yang harusnya kalem, ngegas, tatuan, belangsatan gitu terus akhirnya naik Tapi itu justru menjadi sesuatu yang aku gak nikmati sekarang gitu Aku malah lebih pengen flashback di tahun 2016-2017 ketika aku menikmati tanpa orang itu tau aku siapa Jadi kadang popularitas itu akhirnya menderah seseorang untuk satu star syndrome yang aku akuin Dan yang akhirnya malah lebih damai ketika orang itu gak tau kita siapa Pernah gak sih berapa kali, aku coba nontonin lagi gue dulu Iya pernah, gue tolter pas pertama kali gue rambutku pink Gue malu banget pak Selamat datang di Merse Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan episode ini gue kedatangan, ini dulu pas lagi covid orang yang sering marah-marah Dr. Tirda, apa kabar bro? Alhamdulillah baik baik Keren banget, lu juga dikenal sebagai penggemar Liverpool Oh jelas Liverpool Dian Sejati Walaupun nomor 5 sekarang Lu katanya juga penggemar Jisoo Blackpink Oh jelas betul Jelas juga Gila, apa sih lu dengan K-pop? Ya kalau beberapa iya Ya ngaku lah, ngaku Saya juga suka sleep thought tapi juga suka Blackpink Sama aku juga, gue suka dulu juga suka dengerin GnR, Guns N' Roses Tapi kalau K-pop gue juga dengerin Blackpink, SNSD Iya betul Tapi kalau emang Blackpink tuh emang ya Lebih ke apa, figur-figurnya aja yang bisa jadi beberapa global ambasador itu luar biasa sih Itu padahal dulu Korea sering dipandang sebelah mata ya Iya tapi gara-gara revolusi itu, kalau aku suka baca sejarah gara-gara dia revolusi tahun 80-an Dan itu di filmin di Snowdrop, filmnya Jisoo juga Sama film The Taxi Driver yang sempat di filmin tahun 2017 Mengenai sejarah Korsel yang akhirnya berubah menjadi seperti ini Gila Lu ngikutin Korea banget Ya mereka sebagai contoh negara yang akhirnya bisa bertransformasi dari negara yang sangat otoriter ya Ketika dia ada, kalau gak salah ada, dia sempat dipimpin rezim yang beler-beler sangat otoriter Terus presidennya ditembak sendiri sama intelijennya Terus seharian mereka berubah, terus seharian 88 mereka ganti demokratis sampai sekarang Dan itu proses perkembangan dari tahun 88 sampai sekarang itu luar biasa Cuman kalau kita sadar Hyundai, Kia dan apapun yang ada sekarang tahun 2022 ini 2022-2023 mobil listrik yang bagus Itu gara-gara rezim otoriter yang menletakkan fondasinya tahun 70-an Dari situ aku belajar bahwa ya Leadership itu otoriter itu memang ada peluang di situ Tetapi karena keotoriterannya mereka rezim tirani selalu akan tidak akan awet dan akan digulingkan dengan rezim tirani yang lain Nah itu yang menjadi pelajaran bagiku kalau memimpin perusahaan, kalau kita tirani memang perkembangannya akan bagus Tetapi tidak akan awet karena akan digulingkan, ya awet tapi akan digulingkan juga Lalu lu sampai segitunya belajarin ya? Gimana ya? Maksudnya itu terbiasa gara-gara dari basic zaman dulu Jadi bapak aku kan, aku pernah nge-tweet ya Bapak aku itu orang Jawa asli, WLALI Dan dia memang salah satu privilegeku sendiri Dan aku akuin, aku gak bisa kalau ngomong dari nol Dia privilegeku sendiri yang mengatakan Kalau dia mengajari aku fondasi keuangan Dan ibu ku itu Chinese asli dari Wat Gandul, Semarang Bapak aku Jawa asli Terus mereka ketemu pada waktu di UNS, sekolah bareng Dan anaknya kan cuma satu aku doang Aku belas terang, jadi separuh Cina, separuh Jawa kan Dan di tahun 98, tahun lalu pada waktu Mei Aku kena kerusuan berkali-kali kan, yang dibakar Nah di situ adaptasinya luar biasa Nah dari situ aku mempelajari sejarah Senang banget, mempelajari sejarah Jadi kayak, oh ternyata basic memimpin kayak gitu Dan akhirnya Bapakku mengatakan Kalau kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri Biar kita tuh bisa stabil Dan kita tidak terdampak hal seperti ini Nah hal itu yang mengaruh ke aku Kalau aku mempelajari sesuatu harus tak runtut dulu Jadi baca Dan itu memang gara-gara budaya Bapakku Yang memang dia ada perpustakaan sendiri di rumah untuk baca Tapi karakter lu kan boleh dibilang ini ya Keras ya, kalau lu ngomong juga Wah belak-belakan lah Kadang-kadang juga gak ada filternya Itu memang juga bawaan dari ini Dulu Jadi setiap orang mesti punya perubahan ya Kayak kalau orang bilang tuh Selalu orang tuh pasti akan alay pada generasinya Saya yakin seorang J. Joe pun yang sekarang Kaltur banget di USS dulunya pernah alay Gak mungkin Jadi semua orang tuh pasti akan menemukan fase alaynya Fase alayku adalah rambut dicet Rambutlah jelas dari kuliah Sampai sekarang aku frontal Sampai akhirnya orang tersebut akan menemukan Capek gak sih pendewasaan Nah pendewasaan orang berbeda-beda Terkandung circle, terkandung masa lalu Nah pendewasanku sekarang Aku malu sama diriku yang dulu Malu sama diri yang dulu? Oh iya Karena diriku yang dulu itu Hanya berbicara berdasarkan apa yang ingin aku katakan Jadi aku Less to hear Jadi aku tidak Jarang mendengar Tapi aku hanya mengatakan apa yang pengen aku katakan Sampai kita lupa bahwa kita tuh kan hidup di Dunia yang kita itu harus menghargai orang juga Jadi sekarang aku lebih mendengar Dan aku lebih selektif Jadi kalau aku malu sama diriku yang dulu Tapi aku tidak ingin Menghilangkan diriku yang di masa lalu Kalau gak ada diriku masa lalu Gak akan diriku yang sekarang Jadi aku mengatakan bahwa semua orang tuh akan alay Dan semua orang akan norak pada masanya Kebetulan norak aku caranya kayak gitu Dan sekarang aku pendewasanya kayak gini Jadi aku gak akan Gara-gara kejadian itu Aku gak pernah hujat lagi orang-orang yang Norak pada masanya sekarang Jadi gen Z sekarang itu pun Mungkin norak pada masanya Nanti suatu saat dia akan dewasa sendiri Makanya sekarang lu juga jadi lebih zen ya Iya karena kebetulan ketemu orang-orang yang Bukan ketemu orang-orang yang mendukung Circle 1 Terus kedua kita tahu bahwa Salah satu faktor adalah Lebih ke evaluasi diri Jadi ada satu momen Dimana aku tuh olahraga Jadi sepedaan sendiri dari Jogja sampai Jakarta Jogja sampai Jakarta ya? Iya itu 42 jam Aku sepedaan sendiri Itu bener-bener gabut Jadi bener-bener aku banyak mikiran Aku pakai edimerk Saiznya kegedean 55 Aku ingat tahun lalu banget ini Aku sepeda sendirian Dan aku bekalnya kurang Saat itu aku sepedaan sendirian Dari Jogja ke Jakarta Dan disana aku ketemu orang-orang Yang nolong aku tanpa peduli Setiru tatu siapa Ada yang ngasih aku minuman Aku tidur di pinggir jalan Dikasih makanan Tapi kan orang udah tahu Gak ada yang tahu Dan itu sempat aku share di medsos Ada tukang parkir itu gak tahu aku siapa Tahunya itu setelah Beberapa saat aku update 5 hari kemudian Dia DM sehari itu Harus muncul kan di Apa namanya Dari orang asing kan muncul Message request Itu muncul Aku dulu yang nolong Ternyata disitu aku merasa bahwa Ketika aku sepedaan sendiri Wah aku tuh lemah banget Ternyata ketika aku lemah banget Aku itu ditolong sama orang-orang Yang jauh posisi finansialnya di bawahku Nah dari situ aku berkata bahwa Sebenarnya Dengan aku yang dulu tuh Arogan Dan aku terlalu Apa namanya Terlalu vokal Dan terlalu gak bisa filter Dan akhirnya gara-gara kejadian itu Aku menemukan kedamaian sendiri Oh aku harus selektif disini Jadi gara-gara sepedaan jalan-jalan jauh itu Dan hukumnya adalah Ketika kita sudah berniat positif Maka akan kita ketemu orang positif Sejak saat itu aku stop alkohol Oh lu stop alkohol? Total 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 Dari sejak saat itu aku udah 13 Jadi aku masih dulu masih alkohol Masih takui Tapi saat itu aku stop total Tapi caranya gimana? Kan gak terlalu Ya tiba-tiba Kalau udah niat itu Tiba-tiba berhenti aja Godaan untuk minum? Gak ada Gak ada Jadi kalaupun datang Aku disuruh Ya aku akan nolah Aku mending minum jus-juruh Atau air putih Tapi timku ada yang masih mau alkohol Gak apa-apa Mereka mungkin masih fasenya Tapi aku tidak memaksa orang untuk Berhentilah kamu alkohol Karena ya itu kembali lagi Semua orang tuh Ada masanya Kayak gitu Tapi aku Masa pendamaianku adalah Oh alkohol tuh hanya pelarian aja Kecuali kamu di Europe Kamu atau di tempat dingin Kamu minum alkohol untuk menghalangkan badan Itu relate Tapi kalau di tempat seperti ini Kan orang bilang Ini stress buat chill Stres chill bagiku adalah Ketika aku bisa sendiri Aku punya waktu buat me time Dan aku bisa menikmati me time itu Itu waktu demi waktu yang bisa lambat Jadi me timeku sekarang Kalau gak lari, olahraga Menikmati dengan keluarga Jadi Tapi aku gak pernah menentang orang ya Yang kayak gitu Itu visinya ketika sepedaan Jadi satu momen tuh Aku sepedaan di Indramayu Dan itu kerja Dendril Aku masih ingat di Indramayu Itu jam 11 malam Pada waktu itu Liverpool lagi tanding Jadi aku lagi tanding Aku lupa lawan siapa Terus aku diikutin sama orang Lu diikutin sama orang? Tak kira begal Terus disuruh berhenti di rumahnya Makan lah kita kan Terus jam 1 aku berangkat lagi Itu masih kurang 148 kilo lagi dari Jakarta Pas di tengah jalan Itu GPS Garmin ku mati Sentra ku 4 mati Pirur aku tuh gelap cuma mata doang Gelap Kalau Indramayu temen-temen tahu Itu cuma Pantura yang Ada rumah makan Sukamandi Ada rumah makan Niki 123 Itu tuh Penerangannya gak ada Dan jalannya saat itu Masih ada lubang-lubang dikit Kirinya sawah Jadi dah gelap gulita Lucunya Setiap aku goes Itu pasti ditolong sama orang Yang paling epic tuh ada Eh pokoknya itu kok terang banget ya Itu truk ngikutin aku Terus aku bilang Oh ya mas Terus aja lu terus aja Ntar Gue terangin dari belakang Itu 15 kilo awal Terus truknya selesai Ada lagi Promotor dari kampung sekitar Nah dari situ aku bilang Wah Itu momen yang bener-bener ngena sih Bagi aku Wah ternyata Ada orang yang menolong kita tuh Tanpa Hal Hal pamrihat Dan disitulah Mulai terjadi Perubahan yang sangat signifikan Tapi lu memutuskan dari Jogja ke Jakarta Naik sepeda Itu awal mulanya gimana Itu tekanan sih Lebih kayak Orang stres Jadi stresor Jadi stresornya tinggi banget Jadi saat itu aku bimbang Mau nentukan aku spesialis Atau aku mau S2 Atau aku mau terusin usaha lagi Itu pusing banget tau Karena itu Pilihan itu Pusing Itu pusing Itu satu momen pusing Pusing banget tau Jadi aku di teras Aku ngopi Dan saat itu aku pusing banget Aku masih inget tuh Jam 8 malam Ini Ngapain ya gitu kan Waduh kok Aku inget aku cuma bawa dua sepeda Affinity Itu Fix Fix Gear Saat Fiksi Satunya itu Eddie Mark Yang retro Tahun 80an Terus abis itu Corsa Estra Kalau salah Nah Saat itu tuh Pikirannya dilema disitu Ya kan Terus Yaudah gak bisa ya Itu pertama kali aku Gwes jauh Dan langsung 640 kilo Eh salah 580 kilo Dan sampai itu 42 jam Dengan kondisi Sampai telapak kakiku Lecet semua abis Dan Tapi bisa Tapi bisa Dan disitu Damai Menyampai Jakartanya Nyampai dimana Akhirnya finishnya Nyampai apartemen Di Cawang Di Cawang Iya Nyampai beneran Nyampai beneran Dan itu Aku istirahat tidur Jam 9 Aku masih gwes ke tuku 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 Kalau gak hot Terus Masih Masih bisa pakai fix Itu sendiri ya Jadi aku gwes tuh Mulai Desember 2022 Aku gwes Jogja Jakarta Eh Aku gwes tuh Di Desember 2021 Aku Jogja Jakarta Di Maret Jadi 3 bulan doang Jadi kadang Kalau kita punya niat Kita itu Niat dan selusin Kadang niat itu yang bisa mengalahkan Ketakutan Tapi Lu stress Pelampiasannya tuh gak umum Jogja Jakarta Sebenarnya Sebenarnya itu sama halnya Ketika aku akhirnya menanyakan pada orang Kamu stress Kamu clubbing Terus kamu minum 1 botol Itu juga gak umum Karena normalnya tubuh manusia Hanya bisa mentolerir Alkohol itu diintoksikasi 20-30% Ya tapi kan orang gak tau tentang knowledge itu kan Iya Tapi kan itu sama aja Jadi logikanya adalah Orang gwes 600 kilo Itu sama halnya dengan orang yang memaksakan alkohol Sebotol itu masuk ke tubuhnya Jadi kalau udah niat Itu dia bisa melakukan Kayak gini deh Orang sebenarnya gak kuat Dia minum alkohol ya Tapi dia maksain Ayo cupu kamu Ayo Terus akhirnya dia dikerjain Minum 1 botol habis Walaupun besoknya jackpot Itu kan karena dia niat Cuman dari situ Tiba-tiba aja Tiba-tiba aja Kayak iklan Thailand itu loh Yang kayak Stop lah Yaudah Tiba-tiba stop aja Nah sejak saat itu aku ngulik Oh ternyata Lebih damai hal seperti ini Dan sejak saat itu aku membatasi nongkrong di luar Oh lu membatasi nongkrong di luar Iya Membatasi nongkrong di luar Jadi kalau ada waktu luang ya Aku keluar tuh hanya paling Aku sebutin ya Aku hanya ke tempat-tempatnya Bogagrup Bogagrup Ya Yagiri Kulai, Kimokatsu Kalau kopi ya ketuku Kalau gak flash order Kayak gitu-gitu doang Udah gak pernah ke tempat yang Nongkrong terlalu banyak Dan aku nongkrong paling kan di tempat luar Kalau gak aku Kalau gak ke pantai ya ke gunung Kalau gak ketemuk keluarga Itu mungkin faseku sendiri yang sudah di posisi itu Iya tapi lu jadi Gue kan follow lu ya di IG ya Iya Aku bener jadi zen banget Males ya pak Jadi Dan sampai sekarang tuh aku memandang Akhirnya media sosial itu hanya sebagai media kita buat fun At the end tuh Orang tuh hanya respect sama kita Karena kita kelihatan keren aja Ketika kita punya masalah Ya mereka akan nyukur-nyukurin juga Jadi ya Tidak ada yang abadi di dunia media sosial Jadi bagi aku tuh hanya sarana fun untuk Ya aku mau nge-post apa Dan dari situ aku mengatakan Ya udah urusannya sama diriku sendiri Gitu Jadi at the end kalau kita punya masalah Suatu saat kita juga akan di Jatuh-jatuhin juga Semua orang tuh akan hapes pada waktunya Kayak tragediku dulu Pas aku pakai masker Di hujat Ya kan ya Ujung-ujungnya kan semua orang juga melakukan itu Tapi itu aku belajar ya Semua orang tuh akan menjadi seperti itu juga Akan hapes pada waktunya Jadi kita tidak perlu men-share-share media sosial Di Twitter saran aku untuk ngeluarin opini Di Youtube saran aku untuk ngeluarin Opini juga Tapi dalam waktu video Kalau mecos tuh Instagram bagiku Cuma nge-post edukasi mengenai kegiatan olahraga Sisanya gak perlu aku share Tapi kan gini kan Boleh di bilang sebenarnya nama lu naik banget kan Pas pandemi kemarin Sangat-sangat ini kan Bersuara banget Vokal banget Tentang pandemi Memang tuh awalnya gimana sih Gue aja sebenarnya gini ya To be honest Gue tau nama lu Ya karena pas lagi lu diundang ke close the door Pertama kali Ya memang pada waktu itu Namanya orang ya Seneng vokal Dan orang Indonesia tuh suka Orang bukan orang Indonesia Algoritam media sosial di dunia Itu memang Kalau ada yang kontroversial tuh naik Ya Nah saat itu aku tuh hanya nge-live Dan memang karakterku tuh sangat gas Dan mungkin Indonesia itu kalau ada orang aneh Pasti akan cepat naik Ya kan Nah disitu tuh aneh Ada dokter, tatuan, rambut dicat, dan ngegas Rambut tuh waktu itu masih pink Dan sebenarnya rambut dicat tuh bukan hanya ada aku Di RS UGM, RS Rumah Sakit Akademik Ada dokter Mahatma tuh Dokter Mahatma tuh rambutnya pirang Godrong Gitar Ya tapi kan lu yang muncul di media Ya justru karena itu Karena aku saat itu kan followernya banyak Karena dagang sepatu Jadi yang nge-viralin pertama tuh dagang sepatu Jadi dia karena pengen eventnya jalan kan Karena deket-deket event saat itu Jadi mungkin karena saat itu Algoritmanya media sosial tuh nganggep Wah ini aneh nih ada dokter Yang harusnya kalem, ngegas, tatuan Belangsatan gitu Terus akhirnya naik Tapi itu justru menjadi sesuatu yang Aku gak nikmati sekarang Gitu Aku malah lebih pengen flashback Di tahun 2016-2017 Ketika aku menikmati tanpa orang tuh Tahu aku siapa Gitu Jadi kadang popularitas tuh Akhirnya mendera seseorang Untuk Apa namanya Ya satu star syndrome Yang aku akuin Dan yang akhirnya malah lebih damai Ketika orang tuh gak tau kita siapa Iya iya Tapi gini kan 2020 kan Nama lu naik banget kan Iya iya Sampai akhir lu diundang Iya betul Iya ke close the door kan Ya tadi juga bilang lu mengalami star syndrome Iya betul Iya betul Lu lu ngerasa gimana Oh gue jadi Nama gue naik banget nih Itu ngomongnya gak di filter Ngomongnya gak di filter Iya semakin ngomong gak di filter Jadi kita mengupdate Apa yang disukai sama orang Itu berarti by design dari lu Atau memang nature lu aja Nature ku gak gitu Nature lu kayak begini Iya Jadi ketika orang narsistik Namanya tuh narsistik dan Histrionik Itu di dalam Kalau apa namanya Kejiwaan ada Namanya narsistisme dan histrionik Itu sadar aku Sadarnya sekarang Dulu gak Namanya kalau orang kayak Ada hal minor seperti itu Orang gak akan sadar Sama halnya ketika orang diingetin Lu gak akan sadar Nah sadarnya pas gue sekarang Jadi diri gue dulu itu adalah Narsistik dan histrionik Yang kalau ada netizen yang Merespon Itu gue ladanin terus Jadi kayak wow netizen suka nih Dengan hal ngegas Ya karakter ngegas itu gue keluarin Itu Tapi kalau orang gak belajar dari kesalahan Dia gak akan belajar Itu yang kenapa gue suka Alasan si Giannis sama Kobe ngomong There is no failure in this life on this sport Itu adalah cara Tuhan ngasih pembelajaran ke gue Biar Kalau gue gak kayak gitu Gue gak akan belajar Oh ternyata popularitas tuh Kayak gini rasanya Udah Gue gak mau menjadi yang seperti orang ya Akhirnya gue kembali lagi Kayak 2019, 2018, 2017 Ini diri gue 2015 sampai 2017 Kayak gini Yang sekarang ini Iya dan itu lebih enak Lebih ngurusin toko Ngurusin klinik Ya lebih happy Gitu Iya 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 Tapi kan pas lagi lu Lagi naik-naiknya itu kan Banyak orang juga gak suka sama lu Karena apalagi dengan gaya lu yang begitu Justru itu Iya betul itu Dan lu gimana Menghandlenya Dulu saat dulu Gue nganggep itu orang sirik Orang sirik Dulu Zaman sekarang Gue ngerasa Bahwa mereka itu terjadi Karena apa yang gue buat Jadi kalau gak ada mereka Ya gue gak akan berubah Lucu kan Jadi gitu Semua orang itu pasti akan berubah Gitu Justru itu Orang itu bisa menerima Masa lalu gue Kalau dulu gue Kalau dulu gue nganggep Hater itu Wah ini sirik Di jaman sekarang Di 2022 itu 2021 tepatnya Gue akhir dari bulan Agustus itu Ya mereka terjadi Atas reaksi yang gue dulat Jadi aksi-reaksi Mereka kayak gitu Karena gue Nah yaudah Kita berubah aja Jadi hal yang Happy aja kayak gini Sekarang kan orang Sudah mulai berkurang Kayak ya Orang sudah mulai respect Karena gue sudah gak mau Kayak gitu lagi Kalau disuruh ngegas lagi Yaudah Kalau ada orang yang bilang Dokter covid Yaudah itu inevitable Dulu kan gue emosional Lu terkenal karena covid Lu Kayak karena covid Kan sering divitnah Terus gue harus klarifikasi Gue punya social care At the end adalah Klarifikasi itu tidak penting Orang yang membencimu Gak butuh itu Dan orang yang respect Kamu gak butuh itu Akhirnya gue Yaudah Ada orang ngebenci Yaudah skip aja Biarin aja Nanti lama-lama mereka ngerti ya Oh ternyata dia Punya cuci sepatu Oh dia punya dagang sepatu Oh jadi ini buat fun doang Kayak gitu Karena kalau luladenin Emang gak ada habis ya Ya itu dulu Kalau sekarang sadarnya adalah Ada suatu filosofi adalah Kita gak bisa ngatur pendapat orang Jadi ya itu pendapat orang terjadi Karena apa yang kita buat Nah dari situ kita berpikir bahwa Aku berpikir Bahwa kalau Kalau aku klarifikasi terus Ya orang yang benci itu gak butuh itu Mereka memang sudah benci aja Karena aksi yang aku buat di masa lalu Tapi orang yang respect Ya dia gak butuh itu Karena mereka akan suka sama kita Terlepas klarifikasinya Yaudah kita Yaudah biar mereka ngerti aja Gak perlu diladenin semua Just social media Karena kalau haters ya Lu lagi bersin aja Mereka juga benci sama lu Ya dan itu gak bisa disalahin Iya gak bisa disalahin Gak bisa Mungkin mereka kayak gitu Karena kembali lagi Di podcast Kemal pun Gue bilang Orang kayak gitu tuh Mungkin karena Ya itu sebagai Cermin kita aja Oh kenapa gue dibenci Kalau dulu kan Ya fase gue denial Wah ini Sirik nih Nah sekarang udah males Malah gue kalau Pengen ketemu sama Cipeng yang dulu itu Gue liatin Enggak gue apa-apain Kalau gue bisa kembali nih Doraemon Terus gue liatin Ayo dicek Enggak mau Ya kalau Gue cuma bilang Suatu saat Lu akan nemu sendiri Kayak gini Enggak ada manfaatnya Tapi kalau gue berubah itu Butterfly fact Paradoks jadinya Paradoks of time Tentu lu jadi lu yang sekarang Iya kembali lagi Solusinya Giannis Sama Kobe Kalau orang yang Mau menemukan keberhasilan Dia tuh harus menemukan Pelajaran dulu Jadi dia harus tahu Dalamnya jurang Dengan cara terjun Di dalam jurang dulu Baru dari situ Dia belajar merangkak naik Nah kalau lu bisa Merangkak naik Lu akan menjadi Personal yang berbeda Even lu finansialnya biasa Tapi lu personalnya berbeda Tapi kalau lu gagal naik Ya lu akan terjurbus Di jurang itu semakin dalam Nah itu pelajaran yang gue ambil Dari sesimpel gue goes Jogja Jakarta Itu mikir pak Pertarungan Jogja Jakarta goes Itu tuh pertarungannya Lawan diri sendiri Gue bisa berhenti kapan aja Dijemput sama tim gue Pakai mobil Tapi tuh Gue ngelawan diri gue sendiri Dan disitu banyak Pergulatan kayak Goblok banget ya gue dulu ya Kenapa gak mulai Terus akhirnya mikir sendiri Nah itu yang ngebuat Akhirnya bosan kan Goes jauh banget Tapi itu yang ngebuat gue Akhirnya mikir-mikir Berjam-jam Sampai akhirnya Fasanya kayak gini Jadi gue gak nyaranin orang-orang goes jauh juga Tapi gue yakin Kalau lu mau pengen tau nilai arti kehidupan Lu mulai lari Jogging Lu akan tau lari Disitu akan lu akan ngerti Lu kalau mulai lari cepat Di awal Lu akan habis di akhir Tapi kalau lu mulai lari pelan di awal Lu akan cepat di akhir Tapi ada juga Lu liat orang yang larinya cepat terus Bisa juga Artinya Pes orang tuh beda-beda Dari situ gue menikmati Itu keputusan yang Gue ambil Gue sangat seneng tuh adalah Pas gue sejarah jauh Itu salah satu ini ya Bener-bener tipping point lu banget ya Berarti ya Ya itu titik dimana Gue akhirnya ngerasa Oke saatnya Time to change Is not too late Jadi Nah saat itu gue juga Langsung gue daftar ITB SBM Keterima Gue keterima di SBM ITB Habis itu gue langsung daftar juga Sport Nutrition di Barcelona FC Online kuliah Habis itu kalau gue selesai Gue akan ngambil course Gue akan kuliah lagi Kembali lagi kayak gue 2017 Poplaritas lu sementara pak Edian tuh orang gak akan peduli lu terkenal atau enggak Kalau lu punya masalah dan aib Iya sih Bener-bener Tapi gini ya kan Lu kan memang ngambil kuliah ke dokteran kan Dan lu lulus juga sebagai dokter kan Iya-iya Tapi kan lu juga punya bisnis Shoes and Care itu kan Iya betul Bisnis cuci sepatu kan itu kan Basically ya Tapi gini Kenapa lu pas lagi kuliah ke dokteran itu Lu ngambil bisnisnya Berhubungan sama sepatu sih Kenapa lu gak seriusin aja Nanti gue emang mau jadi dokter Tapi lu praktek segala macem Nah pada waktu itu ada casenya Jadi di 2009 tuh ketika gue masuk Jujur gue masuk DFK tuh banyak Jadi gak hanya FKUGM Gue masuk DFK undib Gue masuk DFK UGM Dan gue masuk di beberapa undi swasta Gue milih FKUGM tuh Memang cita-cita gue pengen jadi dokter saat itu Ya secara idealis Karena gue taunya saat itu adalah Dokter sangat di respectin banyak orang Bener ya Ternyata pas gue masuk Ternyata jalannya itu panjang lah Jadi kita bicara realistis ya Jalannya dokter pada waktu Pembekalan di UGM tuh Tiga setengah tahun teori Empat tahun teori sorry Empat tahun teori Tiga tahun lapan bulan Gue genepin aja empat Empat tahun teori Dua tahun koas Satu tahun internship Habis itu Itu sudah total tujuh tahun Terus lu harus spesialis lagi Kalau lu mayor Pegang mayor pisau Atau penyakit dalam Penyakit dalam Objin Bedah Atau satunya pediatrik Atau anak Itu lima tahun Jadi sepuluh semester Tak digaji Gue anak tunggal Asumsi gue adalah Karena bokap gue itu mediocre Jadi gak bawah gak atas mediocre Karena dia karyawan bang biasa Nyokap juga Tengah-tengah Gue berasumsi kalau gue Kuliah terus sampai akhir Atas Berarti gue harus ngarepin orang tua Atau gue harus pintar banget Tapi kalau pun gue pintar banget Gue akan tergantung sama orang tua Nah gue Ngomong realistis sama diriku sendiri Saat gue semester satu itu Kenapa gue diajar realistis Karena kembali lagi Konflik masa lalu gue di 98 itu Bokap gue ngajarin Lu harus berdiri di atas kaki sendiri Jadi ceramah bokap gue itu Ngomong ke diri gue Yang akhirnya menjadikan gue sekarang 2009 saat itu Gue berpikir kalau gue kuliah terus Maka gue egois sama diriku sendiri Nah terus yang ngurus orang tua gue Siapa kan gue anak tunggal Walaupun gue bukan generasi sandwich Masa gue ngasih kemati jompo pak Masa gue minta Sama orang tua umur 60 tahun Weh bos minta duit Minta rumah kan gak mungkin Maka di semester satu Gue udah nekat Gue harus cari penghasilan lain Entah jadi shopkeeper Karena di Jogja banyak distro Atau gue dagang Maka di 2009 Janji gue adalah Kalau IPK gue 4 Gue dagang Semester satu 4 pak Gampang itu Gue tuh 1, 2, 3 3, 4, IPKnya 4 Kan pernah gue share di medsos A semua Gampang Bagi gue ke dokteran itu Kalau belajar ya gampang Yang bilang susah Emang bodoh aja Makanya banyak kan Forum dokter STR Ya lu aja Yang gak pernah belajar WKM, KDI Kalau gue sih tetap tinggi Nilai gue 80 Gitu Nah karena gue merasa Oh pinter gue secara akademis Pinter Skill lab gue A Anatomy gue 78 Nilai tertinggi nomor 3 Oke gue dagang Gue dagang pertama kali apa Latihan dagang lewat kaskus Maka gue berterima kasih Mereka kaskus Disitu ketemulah forum Post tuh Sekuan tuh Biar gue dapet cendol 2 Kalau komen 2000 post Komennya sampe 2000 Lu dapet cendol Bisa gak sih Aku ngumpulin cendol sampe 3 bar Terus gue dagang Power Balance Jamonol Sepatu Macbeth Sepatu Nike Sepatu bekas semua Itu barang-barang itu Semua Dan itu dagangnya lucu Dari Power Balance Gue labah Gue kulak Blackberry Pas itu jaman tuh Blackberry Bolt Gemini Sama Javelin Javelin Gue jual semua tuh Sama temen gue Namanya Jakobus Alvin Sekarang sudah daftar DSP Uro Kalau gak salah Urologi Lagi spesialis Dia Cirebon Berdua kita dagang Terus abis itu Laku labah Belum merah rugi tuh Terus gue dagang Jamonol Wah labah lagi gue Nah titik kerugian gue Itu adalah ketika gue kulak sepatu Datangnya kiri semua Ini kemarin kan ada yang viral Karena itu Itu CC gue Follower gue sama gue Karena gue tuh kulak Ketipu pertama tuh Datang kiri semua Bangsat gak tuh Itu titik gue harinya belajar Wah goblok Saat itu gue kulak tuh semua Cuma sisa Ya sisa 10% dari cash Gue blok tuh Terus sepatunya diapain Ya enggak Dijual di Jalan Mataram Di Jogja ada Dan diapa-apain Mau diapain Kiri semua Kanannya di mana Gue gak tau Bah gue ketipu aja Dan itu beneran real Terus akhirnya Habis itu terjadi adalah Gue ketemu yang bagus Namanya Tri Banda Dia penjual Macbeth Dari Lampung Yang ngajarin gue Kalau dagang tuh kayak gini Ketemu yang kayak gini Kalau ragu pake ragpel Nah Tri Banda ini Yang ngajarin gue ilmu dagang Sampai akhirnya gue dagang Suatu bekas Macbeth Terus gue cuci Jadilah susah and care Jadilah susah and care Terus gue telatenin Gue nabung Karena kata Tri Banda Jangan Orang ini Makanya gue bilang Gue tuh gak bisa kayak gini Kalau gak ketemu orang-orang circle ini Gue masih inget circle-circle survivor itu Nah Dia ngajarin gue Cara dagang yang benar Kalau dapet duit kayak gini Terus gue combo sama bokap Cara ngatur keuangan Jadilah susah and care Cabang pertama Nyuci-nya di kos Ada di highlight Instagram gue Itu Kos-kosan gue Terus toko pertama gue juga ada Terus akhirnya 2014 Gue membuat toko pertama di Jogja Laba BP Break even point Par impas tuh 4 bulan Terus gue membuat toko kedua Habis itu buat toko terus Sampai sekarang Nah pas pandemi itu gue remuk Nah kenapa gue marah-marah Karena toko gue tuh close 4 Close semua sama pemerintah kan Nah ngamuk lah Saat itu Jadi saat itu Defense mechanism gue tuh Adalah karena gue lagi Bunek aja toko gue ditutup semua Pada waktu pandemi itu Ada 60-an Event gue hancur semua Dan Ya stress gue dengan marah-marah di live Jadi live kayak gitu Dan gara-gara itu Sekarang Kalau gara-gara itu Akhirnya gue pembayaran digital Terus pakai delivery Susengkar tutup sampai 10% itu Yang paling hancur Toko yang gue handle sendiri Toko yang di luar Jakarta malah aman Nah itu manggul Masa pandemnya ada di Jakarta Gue kan pernah ngomong itu Karena toko gue yang di luar Jakarta Aman-aman aja Jadi tanya Temen gini Shoes and care itu Berarti sistemnya apa sih? Lu buka cabang Buka cabang sama mitra Jadi kalau ada orang punya Ruko Ke gue Satu kota satu Terus dia cabang Tiga tahun kontrak Gue awasin terus Dia pokoknya Terus gue minta 20% dari profit Terus dia nyetorkan sejumlah uang Untuk gue kasih alat-alat gitu Terus dia nyetor pajaknya PPH final setahap persen Gue gak mau terlalu Masif Satu kota yang Kotanya gue bagikan tiga Tier 1, 2, 3 Yang tier 1 Radio 10 itu lo bisa buat toko Kalau tier 2 Satu kota satu Dan itu yang tentuin gue semua Kalau gue lagi gak kuat Ya gue gak akan buka cabang Kayak tahun ini Gue baru buka dua Magelang sama Magelang sama Puri Kebangan Terus nanti Setelah Juni Gue buka lagi di Cikupa Udah gitu doang Jadi gak terlalu masif Udah 10 tahun Tahun ini 10 tahun pak Oh udah 10 tahun Satu tegada Satu tegada dan 100% equity No liabilities Tapi ada resikonya Nah itu karena kuliah Gue baru tau ternyata Kalau perusahaan 100% equity Cost of equity itu tinggi Kita harus belajar cost of debt Makanya dari sini Gue buat PT untuk kembangkan Satu divisi baru Yang delivery Terus gue ngebuat lagi 4Wave sama Jupaka Terus gue buat lagi Sama istri gue Ada vendor baju Karena dia punya pabrik Dari situ gue belajar Kalau gak Kalau gak belajar di ITP Gue gak akan tau Bahwa debt itu Kalau diolah dengan baik Akan lebih costnya Jauh lebih murah Daripada kita 100% equity Tapi kan berarti Tim lu banyak ya Karena kan lu punya cabang Iya banyak Lu belajar untuk Manage dan lead orang Lu dari mana? Learning by doing Sama work the talk Learning by doing Tanya bapak Ya makanya gue bilang Setiap Gue bisa kayak gini Karena gue punya privilege Bokap Walaupun bokap gue mediocre Tapi bokap gue yang leadership Dia dari dosen Asdos Dosen di Bengkulu Dia balik itu Menjadi pimpinan di bank BPR Yang gak gede-gede orang BJA Ya itu dari 91 sampai sekarang Dia leadership terus Leadernya tinggi dia Skill leadershipnya bokap itu tinggi Dan itu yang diajarin ke gue Itu privilege bagi gue Kalau gue gak punya bokap Yang seperti itu Gue gak akan punya skill Manage human capital dengan baik Dan harus belajar sama orang Jadi gue gak takut tanya Gitu gak takut tanya Sama orang Cara minute Cara kontrak Sampai area ketika Gue ngerasa gak cukup Namanya CEO itu adalah CEO itu Chief Executive Officer Ya Secara itu OOTD OOTD Atau apa-apa harus diurus sendiri Jadi dari situ gue belajar Oh kelemahan gue tuh ada di dua Financial sama human capital Maka gue kuliah lagi Di GMITB Biar gue bisa tahu Cara ngurus finance yang baik Financial statement Accountability sama human capital Setelah bisa Ya gue nanti akan kuliah lagi Sampai S3 Leader yang baik itu Leader yang tahu dia kurang Baru dia belajar lagi Baru dia belajar lagi Terus kita membentuk tim Yang nge-backup kekurangan kita Kelebihan gue tuh dipersuasi Fama marketing Sama di operating Jadi untuk buat deck Sama operation CEO Gue jago Tapi ketika gue di finance Gue harus nge-backup disitu Maka tim gue terbanyak Itu justru di F finance T technical Technology Technical dan technology Sama H Di human resource Ya kan lu juga follow e-commerce ya Berarti kan Follow Yang lu lihat nih Kan sekarang startupnya lagi sedang Ya boleh bilang berantakan lah ya Sekarang sebelumnya kan bakar duit Terus sekarang tiba-tiba Mereka tidak bisa bakar duit Banyak terjadi lay off Terus sekarang juga kita lihat Banyak founder-founder yang Notabene itu masih muda Iya Akhirnya kan Kita lihat mereka tuh Nggak siap kan Untuk menghandle semua ini kan Iya Menurut lu gimana Apakah kalau orang-orang yang masih muda itu tuh Jadi founder Berjati-jati founder Jadi CEO itu tuh Sebenarnya itu memang Belum waktunya Atau gimana Kalau menurut lu Kalau saya aku bilang ya Lack of responsibility Lack of responsibility Itu udah jelas Seorang leader tuh Harus memiliki mental itu Ketika Jadi mereka tuh Sistemnya kayak gini Ada same mistake Yang gue lihat Kepada mereka Kalau mereka debat Wah Tirta Belum pernah Ya at least Gue di 10 tahun lah Susengkar tuh stabil Walaupun ada kerugian Tapi masih bisa ditolerir Ada toko tutup Ada mitra yang marah Tapi gue masih bisa handle Gitu lah Tapi lack of responsibility Jadi mereka itu harus ya Ketika tahu mereka mendapatkan investment Dimana kan kalau kita tahu Bahwa aset itu kan ada banyak Bisa dari equity Atau dari gabungan liability Nah ketika investment ini kan Adalah bukan duit mereka Tapi duit orang Yang harusnya mereka akan kembalikan Berupa dividend Tapi kan dividend ini kan Bisa aja di Retain earning kan Bisa jadi Mereka pengen Gedein GMV nya Supaya saham ini dijual ke orang lain Ya kan Nah yang mereka lakuin ini Bukan fokus ke dividendnya Bukan di konvensional bisnis Yang harusnya adalah Bisnis tuh harus profit Lu harus mendapatkan Retain earning Lu harus mendapatkan Net profit margin Yang dimana dari Sekin persen net profit margin Ada yang diri serah buat company Ada yang lu bagin buat dividend Itu harusnya Fondasi utamanya gitu Basic banget Basicnya Nah founder-founder ini Dipush Mungkin Sama angel investor ya Lu gak usah profit Lu fokus ke GMV Biar valuasi perusahaan naik Terus mereka exit Dan mereka jual Kayak seorang lain Iya Atau IPO lah ya IPO IPO itu harusnya sarana Untuk meningkatkan Liquid atau equity Dari perusahaan Tapi disini IPO Justru menjadi exit plan Itu harus diluruskan dulu Itu nomor satu Terus nomor dua tadi Terus nomor tiga adalah Karena GMV Terjadilah pandemi Iya kan Maka orang digital dong GMV naik dong Wow GMV naik Kesempatan nih Biar kita sampai naik Itu ketika pandemi Jadi tujuan mereka ini adalah Bisa jadi ada dua kemungkinan Satu lack of responsibility Jadi mereka gak siap mengolah duit yang dikasih ke mereka Yang kedua adalah Karena mereka dipush sama pemodal utama Untuk meningkatkan nilai dari perusahaan Sehingga mereka buah karuangnya gede Supaya si pemilik saham utama ini Bisa menjual ke saham berikutnya Dan itu terjadi di salah satu yang Turun habis kan Iya Karena aku megang prefer stocknya Dikasih grand stock dulu Oh lu dikasih? Iya dikasih Itu gue spill disini Gue dikasih Gue dikasih prefer stock Tapi gue gak bisa sebut ya Dan sampai hancur Karena gue sempat ngeluh Tapi dari situ gue tau Oh gue gak tau prefer stock itu apa Kapan stock itu apa Habis itu sampai gue belajar di ITB Oh gue tuh dikasih prefer stock Diberikan sebagai pengganti Pembayaran jasa gue yang berupa cash Yang di Ini SPKnya banyak Setelah itu gue belajar Harus belajar SPK Wah harus belajar SPK itu banyak banget coy Setelah itu Nah prefer stock itu Ada mungkin Dia tuh hanya fokus ke GMV Nah ternyata Kondisi berubah Winter Bisnis kembali seperti semula Harus profit GMV ini terlancur tinggi kan Operational cost naik kan Sementara income nya gak turun terus Fixed cost nambah Yaudah keluarin semua Dan ini pasti triknya mereka adalah Gaji pegawai kan fixed cost ya Dan pegawai tetap kan Yaudah jadiin aja intern Jadi variable cost Jadiin variable cost Makanya lay off Jadinya dia pekerja non tetap Jadiin variable cost Sehingga nanti perusahaan tersebut Nanti pengeluarannya bisa diutak-utak Dan nanti leverage mainnya Itu dah Teori keliatan banget nih Oh GMV gagal nih naik Waduh gimana nih Gak ada yang mau beli sahamnya Yaudah sekarang balikin Inventional Naikin leverage Salah satunya si Naik kan akhirnya nilai sahamnya Mereka aktifin leverage kan Jadi lay off Lay off semua Fixed sama variable Dituker-tuker-tuker Liability nya dimainin High risk, high return Naik Nilai sahamnya Dan profit Nah itu yang bener Jadi apapun yang terjadi Itu ada dua kemungkinan Like off responsibility Atau memang tekanan dari pemodal Jadi kita gak bisa menyalahkan Sepihak CEO ini Memang Wah ini memang bodoh pengalaman Enggak Mungkin mereka dipush Karena kembali lagi Usaha yang kita miliki Tapi kita tidak menjadikan saham mayor Kita gak punya kompeten apapun disitu Pemodal utama RUPS yang akan memenangkan itu Benar Jadi kalau lu mau buat usaha Ya sebisa mungkin Lu 51 lah Atau 50.5 lah Atau mayor Jangan sampai Saham yang lu lepas itu Menjadi Lu jadi minor Kalau lu minor ya lu gak bisa ngapa-ngapain Suara lu hanya sekuat itu Gitu Dan lu hanya exit plan Nah ini yang gue pengelurusin IPO Itu saran untuk meningkatkan aset dari perusahaan Jangan jadikan IPO sebagai exit plan Itu yang gue pengen ngobrol disini Gue suka cara lu ngomong Karena IPO itu bukan caranya exit plan Ya tapi akhirnya itu jadi kayak sebuah target kan Jadi goals End goalsnya itu IPO udah semua orang happy udah Nah IPO itu sarana itu meningkatkan equity Tapi disclaimer ini dosen gue yang ngomong Dan gue masih banyak belajar Jadi gue bukan orang sok jago Gue pun gak mau ngisi seminar Gue gak mau ngisi seminar udah 2 tahun Karena gue ngerasa bodoh Wah dosen gue jago banget gitu Terus gue gak mau ngisi seminar lagi Jadi sarana meningkatkan nilai dari perusahaan itu kan banyak ya Ada dari IPO Ada dari kita bisa meningkatkan dari debt bank Kita bisa mainin dengan obligasi Dan dengan kawan Tapi liquidnya lama Obligasi kan biasa semi-annually atau annually IPO itu one of this thing gitu Jadi IPO itu bukan goal IPO itu salah satu cara Tapi ketika lu dapet IPO Dapet pendanaan dari publik Bukan berarti itu selesai Lu ada tanggung jawab Supaya si pemegang saham ini itu seneng Dengan cara apa? Mempertahankan performa perusahaan Minimal kalau rugi Ruginya tuh menurun Kalau rugi terus Tambah hancur ruginya Tambah gede-debnya Ngamuk dong Pemegang sahamnya Itu Itu yang akhirnya menjadi perusahaan Menilai perusahaan gitu Itu kalau gak kuliah Gue gak akan bisa Iya Semua berawal dari sepedaan Semua berawal dari sepedaan Gila ya Itu gue sukanya Jujur gue bukan apresiasi Gue sukanya Akun-akun KLO itu mencerahkan bahwa Oh Dulu kan dipandang startup itu Teknologi startup Startup itu kan UMKM ya Small Medium Enterprise Small startup Teknologi startup itu dipandang dewa gitu Dengan Apa namanya A day of my life Kayak gitu Menggaji gede-gedean Ya itu sarana untuk naikin GMV Naikin biar orang tuh Membeli sahamnya tinggi Setelah kembali normal Ya habis lah dia Gitu Dan lucunya sekarang gini Ya gue kan juga suka dapet Sepilan-sepilan Sekarang nih kalau Mereka tuh pada bingung Untuk gimana caranya Sebuah company yang gue bangun Itu profit Bahkan investor juga bingung Ini gimana caranya Supaya portfolio gue profit Dan akhirnya Berujung-ujung Akhirnya sampai sekarang nih Gue juga Ini yang ngeliatnya Mereka masih pada No clue lah Harus ngapain kan Karena Satu bisnis model Itu pemainnya Nggak cuman satu kan Betul Kayak misalnya marketplace lah Kita sebagai user Kita sebagai penggunanya Kita juga nggak munafik lah Gue juga taruh satu folder tuh Marketplace sebelah-sebelahan Gue taruh Sama lah Sama Kalau nggak orang Itu biru Iya Itu tambah biru Soalnya kan yang punya Prokok Mantap Jangan deh Salah satu banknya Ngedatengin Coldplay Godplay yes Gokil Itu yang paling males 11 juta Wah ya ya Biar Nilai kaya Jangan-jangan Dung-dung Dan duduk doang Sebelum ketemu backstage Gokil sih Tapi ya Pasti ada aja yang beli Ya lah Lagi-lagi Folder Nah kan akhirnya Mereka nih bingung Mesti nggak main Dan akhirnya Sekarang gue perhatiin Trend mereka ini Belakangan lagi sedang Menjadi para Pakar ekonomi nih Oh buat financial tech ya Ya Bukan financial tech Tapi mereka berusaha Untuk kayak misalnya Posting di social media mereka Kalau sekarang ini Foundernya atau Founder dan investor ya Sama aja Kalau sekarang ini Kita harus profitable Yang kayak tadi lu bilang Itu sebenarnya kan basic Basic banget itu Iya Dari awal buat perusahaan Harus tau Iya Tapi ini mereka no clue bro Nih gue juga ada cerita nih Gue pernah waktu itu Pas lagi pandemi Gue di upload sama ada satu Founder lah Dia lagi mencari Ini ya Marketing director Buat startup dia Jadi startup dia itu Model bisnisnya adalah Percetakan online Oke Percetakan online Tau kan yang kayak di Garuda Atau di Ben Hill gitu Yang banyak kan Tapi ini dibikinnya online Oke Gue tanya sama dia Lu jadi model bisnisnya begini Oke Terus dia nanya ke gue balik Lu sebagai marketing director Apa yang lu harus lakukan nih Di awal-awal Dia nanya gitu ke gue kan Oke Gue bilang Brand lu kan masih baru ya Ya kita nge-branding dulu aja lah Biar Orang mulai kenal sama lu Karena gue bilang Bisnis model lu ini Saingannya ada banyak Oke Ya even on Offline lah Apalagi offline lah Orang apalagi kayak di Garuda Atau di Ben Hill itu kan Jadi top offline Orang-orang Jakarta kan Kalau mau cetak banyak-banyak Iya kan Gue bilang lu branding dulu aja lah Yang penting biar orang kenal lu dulu lah Setahun awal lah gue bilang Lu tau gak jawaban Apa? Kita gak butuh branding Alasannya tau gak apa? Kita B2B Oke Gue bilang gini Gue tanya ke dia Lu tau Larry Ellison gak? Tau Lu tau Oracle berarti itu? Tau Oracle itu B2B Iya kan? Tapi biarpun B2B Oracle itu melakukan branding Tau gak gimana? Lu liat Larry Ellison Dia budget tampil dimana-mana Itu dia lagi branding Karena Larry Ellison Dan Oracle Itu udah satu Paket Paket Itu yang harus lu liat gitu IBM gue bilang Lu juga B2B Tapi mereka juga branding Gue bilang Lu Sekarang Lu bilang lu gak mau branding gimana? Gue sampe Gue cariin artikel nih ya Tentang B2B itu branding gimana Iya Gue kasih nih nih Ini artikel Terus? Udah dibaca sama dia Udah gak ada jawaban kan abis itu kan? Terus udah Gue juga coba cek-cek background foundernya Baru lulus kuliah gitu kan Dan ternyata gue juga denger-denger Dia bisa dapet funding Karena dia bikin deck Ditugas kuliah dia Dan entah gue gimana Ada investor yang Inilah Kepancing lah Udah tuh Berapa lama gue lagi buka Youtube Ada iklan biasanya kan? Tau gak iklannya apa? Apa? Iklan dia Gue WA dia Gue screenshot kan Lu katanya gak butuh branding Ini apa ini? Iklan itu kan part dari bagian lu nge-branding Terus dia bilang Gak dijawab sama dia Yaudah Tidak doang Tapi maksud gue gitu loh Banyak orang tuh akhirnya gue liat deh Berlomba-lomba ingin menjadi startup founder waktu itu kan Karena romantisasinya itu begitu luar biasa Cerita-cerita sukses Iya Dan akhirnya orang berpikir jadi startup founder Jadi entrepreneur tuh gampang Iya Aku malah lebih seneng Sekarang daftar C-level aja lah Di gaji enak Itu jadi Ya aku pelajari tuh setuju sih Sama diri lu ya Yang edukasi ya Jadi Semua orang tuh bisa bikin bisnis ya Tapi make it bigger and make it sustain tuh yang susah Itu susah Itu susah Dan itu belum di Kalau kalian bisa berjaya di kolam kecil Baru kamu akan bisa berjaya di kolam yang agak besar Itu udah fondasi banget gitu loh Yang harus kita pahami secara definitif gitu Nah terus yang nomor dua adalah ya Kenapa mereka tuh pengen jawab gua Kenapa mereka ngomong soal ekonomi Kan mereka building trust Jujur kan Mereka building trust Karena ya Gue paham loh Gue founder loh Gue paham loh Gue paham Dan kawan-kawannya seperti itulah Cuman ada yang Gak dipahami sama mereka Bahwa di dalam bisnis Gak semua bisnis tuh bisa didigitalkan Habitnya Indonesia tuh harus dipahami Jadi gak ujuk-ujuk lu buat Ah yuk kita buat apps Yuk kita buat kopi Kopi keliling kita buat apps Gak bisa Habitnya tuh berbeda Jadi di Indonesia itu harusnya ketika bisnis itu harus memahami marketnya tuh homogen atau heterogen Kalau ternyata marketnya tuh udah sangat homogen Jadi semua jualannya sama Maka cuman satu caranya Main pricing Ayam contohnya Nah ini yang tidak dipahami sama founder-founder ini Mereka berpikir ketika bisnis konvensional Tradisional sorry Tradisional yang akhirnya dimodernisasi Akan selesai masalah Enggak Masalahnya itu ketika mereka hanya mendapatkan butterfly customer Gue sengaja ngomong itu karena gue yakin Follower lu paham pasti Jadi mereka tuh hanya mendapatkan butterfly customer yang penasaran nyoba Tiga bulan selesai Ya udah mereka gak ada sustain Mereka akan kembali lagi Ayam enak ya Suharti kek Kalasan kek Lu mau bikin diferensiasinya tuh susah Nah akhirnya yang terjadi adalah Strategi baru sekarang bro Jadi buat bisnis Mereka gak ada yang salah satu influencer yang besar Makro Mereka kasih saham kosong Mereka viralin Itu salah satu strategi untuk meningkatkan GMV dari perusahaan Ini yang tren sekarang Buat rumah makan Atau buat baju Atau buat toko apa Ganting artis Atau ganting aktor Atau ganting influencer Kasih mereka prefer stock Mereka update 20-30% sama gaji bulanan Disappuji insentif Gak mungkin monthly income GMV naik Buka franchise Habis itu kalau enggak mereka jual saham itu ke orang lain Not wrong Tapi itu salah satu trik yang cepat Dan itu pasti teman-teman akan Oh itu namanya adalah Strategi mengganti cash dengan prefer stock Dan meningkatkan valuasi dari perusahaan tersebut secara masif Dalam waktu short term Mungkin annual atau two years One year Menggunakan sarana public awareness paling kuat Yaitu macro influencer Macro KOL Yaitu bisa artis, bisa aktor Bisa selebgram, seleb TikTok Nah ketika perusahaan naik Dari situ mereka akan mulai menjual sahamnya secara perlahan Exit plannya disitu Atau mereka mengumpulkan dana lewat crowdfunding Entah itu lewat franchise atau lewat debt Baru nanti menanganalkan pendanaan yang baru Pendanaan yang baru That's it Itu berbeda dengan cara Mayora Group jaman dulu Kapal api jaman dulu Subur Group Printer Atau Nike Atau Adidas Atau sepatu lokal yang padat karya Jarang yang mau seperti itu Kenapa? Karena ketika gue membuat perusahaan Susanker Terus gue publik Memberikan 1% ke orang lain itu aja Itu udah pikirannya setengah mati Karena ini long term gitu Tapi kalau mereka Yang penting valuasi dulu naik Itu yang GoNikman Nah perhatikan sekarang Itu sebenarnya kan gini kan Pada dasarnya mereka cuma hanya mencari Ya trend aja Abis itu udah keluar kan Exit, exit, exit Udah gitu doang Iya exit Dan itu Cepet aja itu ya kiri Iya dan itu gak salah juga Jadi itu kan ada trend seperti itu Tapi salahnya adalah ketika lo memaknai ini long term Short term itu mentok 2-3 tahun Habis itu akan ganti lagi dengan yang lain Iya Bisnis dikatakan long term Paling nggak mereka udah sustainability Sustain lebih dari 5 atau 10 tahun Jadi ketika rekap keuangan Ditarik mundur 10 tahun itu Mereka bisa membuat analisa Sehingga nanti mereka bisa buat laporan keuangan Dengan discounted value Dan itu bagus Tapi kalau misal 3 tahun Valuasinya ada tinggi Gue gak bisa bilang perusahaan Tersebut bagus atau enggak Karena ada yang disambahkan Bubble Bubble GMV Atau bubble growth Normalnya perusahaan itu 5-10% Kalau bisa sampai 50% Itu udah dangerous Berarti Teori roket Cepat naik Cepat turun Tapi kalau dia bisa mempertahankan itu Gue tuh luar biasa Berarti lo punya skill leadershipnya tinggi Makanya gue bilang Gue lagi wait and see Oh strategi ini bagus Gue nikmai Nah mau nggak mau sekolah Itu yang buat gue dilema kemarin Sekolah lagi Atau buat bisnis Atau apa Itu udah di depan mata Gue mau daftar spesialis Apakah SPKO Atau gue praktek lagi Akhirnya gue memilih Udah lah managerial aja lah Toh Gue berpendapat Suatu saat rumah sakit itu Akan menjadi departemen terpisah Jadi gue berpendapat Bahwa nanti rumah sakit kan ada Tipe DCBA Terus ada klinik saraf Dan kawan-kawan Nah departemen saraf ini Akan mencopotkan diri Departemen Anak akan copot diri Jadi klinik utama Bukan klinik peratama Dan terbukti Ada banyak klinik utama kan Sekarang klinik-klinik utama Spesialisnya dua Terus buat klinik Itu klinik utama Terus nanti mereka kerjasama Dengan telemedicine Kayak alodok-alodok Dan kawan-kawan Itu future Lu ngarahnya ke situ Iya Gue ngarahnya ke situ Gue pengen belajar managerial Kan ilmu retail Gue kan ngarus toko Dari Susan Care Gue ada ilmu kesehatan Maka gue kuliah di managerial Supaya gue nanti bisa Ilmu managerial kesehatan Tapi kan lu bukan Mars Nah itulah gunanya kita team Gue yang membuat Bisnis decknya Gue berpartnership Dengan orang managerial Lalu kita melihat Yuk kita membuat Klinik-klinik utama Supaya nanti Kedepannya rumah sakit itu Nanti kedepannya Sistemnya kayak mall Jadi departemen di dalam itu Kliniknya beda-beda Tinggal sharing profit Pembayarannya nanti Pakai insurance semua Entah itu swasta Private atau pakai State Pakai BPJS Jadi nanti ketika lu lihat Ada klinik lamina Contoh Klinik lamina itu kan terpisah Lu mau borong klinik lamina Di dalam rumah sakit juga bisa Nanti sharing profit Sharing revenue Nah itu future kita Kesehatan kayak gitu Nah nanti pembayarannya Tinggal pakai dua Private insurance Atau state insurance Gitu Ini bisnis model kayak begini Di luar udah ada? Sebenernya bisnis kayak gini tuh Ada hampir di setiap rumah sakit Di luar negeri Jadi rumah sakitnya itu Hanya sebagai kayak Tempat perkumpulan semua departemen Jadi menurut kayak mall ya? Betul Makanya tidak ada lagi Ribet Dateng Masuk data Yaudah Lu mau masuk mana bro? Sarap Masuk Ya enak kan gitu Karena pelayanan Namanya Customer based experience Kalau sekarang kan gak Lu masuk daftar dulu Service kesini Kesini dulu Nah Mempersempit birokrasi ini adalah Yang birokrasinya itu bukan antrian Tapi antrian ini gara-gara insurance Ini harus dikat Nah tiap klinik tuh harus mandiri Jadi rumah sakit itu hanya terima revenue Rekap financial statement Dan pengurusan quality control Nah klinik ini bisa sendiri Kayak tenan-tenan di mall Sekurian Resepsionis di depan Nanti mereka tinggal bagi-bagi-bagi Nah itu tuh future health kita disitu Itu yang dari dulu gatel Kenapa lu gak Kalau lu mau mengkohar-kohar Soal sistem kesehatan Sistemnya tuh kayak gitu Nah nanti kliniknya tuh tinggal Klinik peratama Berarti yang isinya dokter umum Klinik utama Spesialis Nah klinik utama ini digumpulin Jadi rumah sakit tipe D Semakin banyak klinik utamanya Jadi tipe A Tipe A itu gara-gara ada ICCU Ada HCU Ada rujukan nasional Itu Itu future-nya Nah dari situ Pembayarannya lewat apa? Pembayarannya gak usah diripetin Semua pake insurance Private atau state Yang penting tolong dulu Nanti perkara dia Private atau state Kalau state pake BPJS Entah itu BPJS Ketan Tanah Kerjaan Atau BPJS yang harian Atau PBI Kalau private ya pake yang semuanya Nah itu adalah sesuatu Yang harus dipelajari Di kesehatan dari awal Kita gak Belajarnya cuma 2 SKS Di S1 Dan itu tinggal kerjasama Kalau lu bisnis ya Harus buat yang entrepreneur-nya Dari MBA Kalau yang managerial dari Mars Kalau yang ilmu kayak gitu Jadi satu buat PT bisa Nah itu yang gue pelajari Di managerial Tapi karena dokter kita itu Diarahkan dari dulu Seperti hanya Kayak tukang Sorry ya tukang ya Jadi kayak ngertinya ya Pisau Ngurus pasien Image-nya di masyarakat itu Padahal dokter itu banyak Ada yang ngurus manager Ada yang ngurus hukum Ada yang ngurus lab Ada yang ngurus obat Karena non-klinisi ini dipandang Gak megang pasien Akhirnya kita kekurangannya non-klinisi Nah itu yang menjadikan Menteri kita pun Akhirnya orang managerial Itu bukti bahwa Akhirnya kita tuh kekurangan Orang dokter Yang juago banget Di bidang managerial Bukan berarti Pak Budi jelek Enggak Pak Budi itu adalah Cermin yang bagus managerial ya Karena dia ilmu perbankannya kuat Dan dia pemimpin Di bank mandiri kan Seandainya kita memiliki dokter Yang memiliki kemampuan managerial Seperti Pak Budi Maka menterinya kayak gitu Maka jangan Ini masukan buat kita juga Para dokter Maka kita juga harus memiliki Ilmu managerial yang bagus Sehingga kita juga bisa Suatu saat menteri kita Memiliki ilmu managerial Seperti Pak Budi Tapi juga kita Basisnya dari kesehatan Kalau basicnya spesialis Dia gak akan paham Menurut manajerial Gimana dia ngitung NPV Gimana dia Ngitung profit margin Gimana ngitung growth Gimana mereka ngitung debt Ada tiga yang patokanku Di HSG aku suka Aku gak bisa bilang Aku nanem apa enggak Tapi aku suka baca Prospektus dan laporannya Tiap key Itu Mika Mitra keluarga Aku suka Hermina aku juga suka baca Buddha aku juga suka baca Jadi aku suka baca Plan mereka kayak apa Hermina ini Bikinnya sekarang Bukan di kota besar Tier 2 border Iya Dan kalau kita masa Hermina Plan ini kan beda Cepet banget Nah itu yang menjadi masukan Oh siluam kayak gini Hermina kayak gini Oh berarti Paskes tuh harus kayak gini Itu yang menjadi ciri khas Gue bukan Belum memiliki capital Capital seperti itu Tapi Gue harus belajar Biar bisa kerja di tempat Seperti itu Itu visi gue Jadi seorang peusaha Kerja di tempat orang pun Gak apa-apa Nah itu gengsinya orang Jadi pengusaha Bangkrut Harus jadi pengusaha lagi Untek modal Itu aku Gatel pengen ngomong itu Sebenernya Cuman ya Ya itulah Makanya Pengusaha itu Learning by doing aja Dan semua orang Pasti akan bisa jadi pengusaha Kalau dia memiliki Skill finance Skill HR Skill marketing Dan leadership Empat itulah Mereka harus memiliki Secara Belajar Kursus Bootcamp Atau autodidak Dan khusus Dan khusus buat teman-teman Aku saran Kalau menonton e-commerce Kalau kalian daftar Kuliah Atau daftar bootcamp Daftarlah yang basicnya Cohort Basicnya Cohort Cohort open studies Jangan Hidari yang open online saja Kalau Cohort itu enak Jadi kita Baik tingkatan Kalau gak ngelock ini Kita gak bisa ngelock Iya Kelihatan Dari 100 orang Pasti yang lulus Cuma 20 orang Iya Karena jadi ketahuan kan Lu emang udah paham belum Di level ini nih Baru bisa ke level berikutnya Sampai akhirnya Di finalnya Yaudah Kalau emang mau pengen sertifikat Sertifikatnya baru terbit Iya Dan Gue sering kok Debat dan Debat sama argumen Gue ke EOL Terus gue debat sama brand Yang berujung brandnya Baper sama gue Karena gue kritik marketingnya Yaudah gak apa-apa Gue sering kayak gitu Gue dijuluki ke EOL bawel Emang Kalau sama brand Arogan Karena gue sering kritik Teknik marketingnya Yang endinya Yang gue kritik Dilakuin juga Walaupun gue gak kontrak sama dia Baper Karena gue kritik Wah tim lo apalah bro Buat deck aja kayak gini bos Itu kalau buat deck Pake gue SAC Yang teknis aja juga bisa Padahal dia Jabodasnya Nyuci Bukan marketing Ya lu buatnya yang bener kayak Bedain KWL makro Mikro Nano aja gak gak bisa Bedain engagement sama reach Gak gak bisa Itu kan Itu kan vanity metric Vanity metric itu cuman Viral di medsos doang Matrix sesungguhnya adalah Convert to sales Makanya Sosial commerce TikTok bisa laku Karena KOLnya tuh jelas Bisa nge-update Sekaligus ada keranjang kuning Jadi bisa dilihat Berapa persen Dari update-an yang menjadi sales Itu alasan Kenapa TikTok laku Itu TikTok shopnya Laku Itu Tidak ada vanity metric Di TikTok shop Karena jelas Anang Kenapa Anang aja Dagang loh kemarin laptop Anang itu Anang Mas Anang Irmaman dagang laptop Terus kemarin siapa namanya Baim Wong dagang Rice cooker Baim Wong Muncul Itu dagang Gigi dagang kenapa Karena itu membuktikan bahwa KOL yang berpengaruh adalah KOL yang bisa convert to sales Not only adjust about viral Dan about viral ini sekarang ada dua Ada viral dalam positif Sama viral negatif Gitu pak Jadi teman-teman Agency itu harus stop Mengenai vanity metric Metric sesungguhnya adalah Convert to sales Gimana KOL sesungguhnya itu Bisa convert Kalau viral doang oke Tapi kalau viral gak laku Gimana Masa lu makan like Nah itu yang harus diubah Agency sekarang itu harus mulai mengubah Bahwa Kalau lu mau viral Harus bisa convert to sales Gimana caranya Ya lu kasih tap link kek Story Tap link Kalau tap link berarti yang beli Berarti dari 10 ribu view Yang beli 100 Oh berarti vanity Engagementnya segini Convert to salesnya Satu banding berapa Nah itu yang dianalisa Terus dibuat grafik Secara cross-seksional Gak tahu caranya Belajar makanya Belajar makanya Kalau debat sama gue Silahkan Silahkan aja Belajar makanya Orang yang gak mau belajar Dan merasa dirinya paling pintar Itu adalah orang yang akan Cenderung masuk jurang besok Gak ada orang paling pintar disini Maka aku paling gak suka Sama orang yang Pidatonya Oh sekolah itu gak penting Lah bro Kamu bisa kayak gitu Karena kamu sekolah Makanya kamu ngerasa Ada yang salah Sekolah gak penting Beli kopi 80 ribu Iya Networking namanya kan Cuman cara ngomongnya gak gitu Dia bagus Dia bagus Bagusnya itu karena dia Bagusnya itu kayak gue dulu Vokal pada masanya Nanti 5 tahun lagi Anjing ngapain aku ngomong gitu Gak apa-apa Nanti suatu saat dia akan Merasa pendewasaan itu Sepedaan lah Ada waktu itu Sering kesana Dinas di Makassar Jadi ya Eranya sekarang tuh KOL nya tuh namanya Era deep content creator Jadi KOL yang paham dia Kontennya kayak apa Bukan hanya Kalau fashion ya Dia paham di fashion Beauty vlogger ya Dia paham di beauty Dan saran buat brand adalah Lu pilih KOL yang memang Bisa convert to sales Kalau memang viral doang Itu udah masa lalu Dan gue yakin Meta gak akan Ngebiarin itu Meta atau Eter Gak akan ngebiarin Penghasilan KOL Lebih besar daripada Penghasilan apps Itu alasan centang biru Bangal berbayar Terus banyak yang komplain kan Nah itu kan mereka yang buat Lu gak suka ya Lu gak usah buat Atau lu gak usah pake Ya semua orang kan buat Terus banyak yang marah kan Centang biru Tidak seprestis itu Lah Salah lu sendiri Yang anggap Metso seprestis Gak ada orang peduli bro Follower lu tuh berapa Kalau lu bukan Rafi Ahmad Rafi Ahmad kan itu Karena dia aktor Ya lagi Raffi Ahmad Kalau misalnya kayak Ketemu kita secara langsung Gini Dia juga gak ngomong Eh follower gue segini Jadi ada yang membedakan Orang yang terkenal Hanya di digital Sama orang yang memang Terkenal di film dan sinetron Ya dia akan ada karya Ya film gitu Makanya TikTok itu Karya jelas Kan film pendek Cara untuk menjadi aktor Paling normal Itu adalah dari TikTok Wajar Dulu kita mengujat bimo Sekarang kita makan Ludah kita sendiri semua Bimo Apenleba Apapun makanannya Ludah sendiri minumannya Bawo Bawo Ya apapun makanannya Ludah sendiri minumannya Dulu orang ujar TikTok Sekarang orang butuh TikTok Buat terkenal Lu sama Adri sama aja Sama Ngomongnya sama ya Jadi gak ada yang salah ya Dengan jilat ludah ya Ada yang nukal Lu juga gitu Ngomongnya Pendewasan seseorang adalah Ketika dia Akhirnya ngerasa Anjing gue dulu norak ya Ya itu Gue udah ngerasa itu Itu kas bers Feelingnya sama kayak gini loh Kan dulu kita punya akun Facebook ya 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 Kita buka lagi Friendster Friendster Kita buka lagi Facebook Facebook kita pas jaman-jaman itu Jangan kita dulu begini ya Coba ke Lemineral sponsor Lemineral Masuk dong Lemineral Saya B.A. nya loh Saya B.A. nya Lemineral masuk e-commerce Lemineral Tolong ya Kita butuh Tapi gantian gue yang tanya Apa? Gantian gue yang tanya Dari sekian banyak Lu kan spill info dalam Ini gatel banget Gue sama tim kantor Gue minum dulu Ini gatel banget deh Mau dijawab apa enggak Info yang lu dapet Orang dalam tuh Apakah pernah lu dapet intimidasi Dari pihak brand yang Yang infonya lu bocorin Intimidasi Oh kalau intimidasi Of course Ada Mungkin enggak ada Kenapa lu akhirnya Menjadi terjun di dunia itu Di dunia apa? Dunia ini Iya e-commerce Dunia e-commerce Dengan logonya Sibah ini Kesel gue liatnya Itu dunia yang menurut gue ekstrim Membuka sesuatu yang Lu tau kan lu Gara-gara lu Lu melindungi pegawai-pegawai startup Sebenarnya gini Kan sebenarnya kan Pada dasarnya kan Kita memang berangkat dari Sesama juga kan Gitu tau Rasanya enggak enak ya Dari 2020 Itu kan akun ini Pertama kali muncul Itu pun cuman sekedar Meme doang iseng-iseng Oh iya? Meme doang iseng-iseng Bikin meme Posting-postingan meme doang iseng-iseng Karena ini Resah Capek WFA Terus WFA tau sendiri kan Zaman itu kan Boa kerja Jadi kayak enggak ada jemnya Belum lagi Kerjaan Enggak ada habis-habisnya Terus itu gitu Yaudah Kita bikin Eh ternyata mulai ada Sambutan Mulai ada sambutan Dan memang ada Di satu titik Dimana akhirnya orang Mulai pada curhat Curhat Dan curhatnya makin lama Makin Wow Oke Tapi of course kan Kita juga enggak bisa Langsung Begitu aja Karena kadang-kadang Ada orang yang curhat tuh Karena memang personal aja Ada masalah personal Sama si A si B Akhirnya dia mencoba Menjelek-jelekkan Pengen dispil-spil gitu Tapi akhirnya ya Pelan-pelan kita mulai Inilah Kita melihat Oh ini benar atau enggak Jadi enggak Setelah-setelah kita Kalau ada berita apa Langsung kita Jebret-jebret-jebret Kalau enggak kita Enggak ada bedanya Sama ini Akun Giba kan Menurut lu Secara pribadi Gue tanya Terlepas dari e-commerce Serikat pekerja digital Itu perlu ada apa Serikat pekerja digital Perlu ada atau enggak Ini pertanyaan dari dosen gue Dari dosen lu Jadi kemarin dosen gue itu Ngejarin HR Sebelum puas Terus debat sama gue Benda argumen Dia mengatakan bahwa Serikat pekerja di dalam kantor Itu akan membuat Instability dalam kantor Instability Iya karena akan menjadi protes Dan beginningnya jadi berat Sebenarnya Usul-usul itu bisa disampaikan Kalau hierarkinya benar Serikat pekerja itu muncul Karena hierarki yang salah Jadi Misalkan SPV Ataupun Director Board of Director BOD BOD ini harus yang usul Sama pemegang saham Mengenai kondisi pegawainya Kalau karena HR manajernya salah Maka ya Hancur semua Maka munculnya serikat pekerja Mereka Hipotesa itu Tapi Gue berhipotesa bahwa Kalau gue kerja di tempat seperti itu Gue juga akan membuat serikat pekerja juga Karena akan meningkatkan beginning Nah pendapat ini kan berjalan masing-masing dengan Defense masing-masing Dan gue suka discuss sama dosen gue Tapi di luar Di luar hal itu Dan akhirnya itu memang gue tanyain ke lu Karena lu mendapatkan curhat banyak dari digital Dan ini pertanyaan gue Dan gue juga punya tim Apakah perlu di dalam dunia digital e-commerce Atau di dunia startup Itu serikat pekerja dibutuhkan? At least kalau gue bilang Di dalam company-nya Oke Company-nya dulu At least ya Gak perlu sampe kayak buru Yang serikat Gak perlu gue bilang Tapi at least di company-nya dulu aja Karena gini deh Kasus-kasus kayak misalnya Karyawan kontrak Tapi dikasih probation 3 bulan Kan gak ada dong Kan lu kan pilihannya adalah Kalau karyawan kontrak Yaudah kontrak lu memang setahun Yaudah setahun Gak ada probation kan Kalau lu probation Yaudah 3 bulan Kalau gak lulus yaudah kan Kalau lu ini karyawan tetap ya Tapi kan kayak gitu-gitu Sering banget terjadi tuh Atau kalau misalnya kayak lay off Kalau probation gitu berarti gak digaji? Probation kan 3 bulan Tetap dapet gaji Tapi kan dihitungannya kan Untuk masa percobaan kan Untuk menjadi karyawan tetap Gue gak pernah tau ya Karena gue gak pernah masuk Jadi probation itu digaji tapi gak full gitu Digaji full Tetap digaji full Tapi 3 bulan Tapi 3 bulan percobaan nih Dilihat dia secara Selama 3 bulan ini Performanya gimana Oh kalau jelek bisa di Gak dilanjutin berarti kan Itu buat karyawan tetap Tapi kalau lu karyawan kontrak Misalnya kontrak lu setahun Yaudah gak ada probation-probationnya Tapi kadang-kadang sering terjadi Kejadian adalah begini Lu karyawan kontrak Tapi dikasih probation Kalau lu gak lulus probation Lu di cut Kalau gitu apa gunanya lu jadi karyawan kontrak Ya kayak gitu hal sesimpel aja Dan gini loh Dan banyak orang tuh ya gak Gak ngerti kan Peraturan-peraturan kayak begini kan Dan banyak orang akhirnya Karena juga gak punya power Akhirnya ketika dia menyampaikan Pendapat Pendapat Dia gak setuju Otomatis si company ini kan Suka gak suka Akan selalu punya bargaining power Yang lebih gede dong Dibandingan ini Yaudah akhirnya dia Karena dia orang ini melihat Oh ini orang kayaknya terlalu vokal nih Atau gimana nih Gak mau nurut Akhirnya di cut kan Ditendang kan Nah menurut gue sebenarnya Perlu ada kekuatan At least ya di company Yang bisa nengahin nih Supaya jangan Kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak begini nih Ya si karyawan juga gak inilah Juga tau harus bagaimana gitu Karena kalau lu ngarepin HR doang Kadang-kadang Gini ya Gue bukan dibenci sama HR Tapi buat gue Sometimes HR itu gak berguna Mereka tuh cuman ngurusin Hal-hal yang berbawa administrasi Kayak Gaji Recruitment Absen Tapi kan sebenarnya Di kata HR itu ada kata Human resource Human resource kan Ada kata human disitu Malah kalau di Indonesia nya HR Ada kata development lagi Lu gimana caranya Lu bisa ngembangin development human nya itu Justru dong Dan Ya gue banyak melihat Itu belum terjadi di semua company Kita Gue gak ngomong gak cuman tech doang juga Sebuah ya Hampir-hampir semua ya Jadi menurut gue kadang-kadang Akhirnya yang selalu Kena Jadi korban ya Selalu dari employee nya Waktu itu kan gue ngundang kan Dia di lay off Di lay off nya tuh Bener-bener Hanya lewat town hall Oh iya? Less than five minutes Udah abis itu Dia gak bisa ini Dia akhirnya harus memperjuangkan Supaya dia bisa dapat pesangon Oh iya? Ada tuh Itu Ada kok Dia udah ditayangin kok itu Di podcast Lay off nya lewat town hall Iya ya Pidato town hall Less than five minutes Gak ada surat itu Gak ada Ada malah yang lebih parah adalah Dia di lay off Paginya Biasa kan login Buat masuk ke ini kan Gak bisa login Toto dia udah kena lay off Anjing itu kayak di tiktok dong Yang kayak Akun-akun bule yang Akses dia Gak ada Gak ada Ini Ini gue juga Kalau Yang ini mungkin Karena dia orangnya juga Agak kesengkleknya Otaknya dia juga Jadi akhirnya jadi komedi buat dia Dia sekarang jadi Lebih jadi performer Namanya Revo dan Fauna Lu coba liat Oke oke Jadi basicly Dia memang sebenernya Dia itu adalah seorang performer Tapi karena Dia tarohan sama temennya Entah bagaimana Tiba-tiba Dia akhirnya terjebak Harus kerja korporat Di sebuah startup Jadi dia kerja Gara-gara dia kalah taron sama temennya Oke Tapi yang gue bingung adalah Tetap ada Dengan orang karakter seperti itu Kok diterima gitu loh Sama itu kantor Tapi ya pada At the end At the end akhirnya dia Dia di lay off ya Dengan cara seperti itu Cuman akhirnya Dia jadiin lucu-lucuan sama dia Dia jadiin lagu Masukin Spotify Aku dipecat Revo dan Fauna Tuh gue promoin Lufo Gue promoin Lufo ke dokter Tirta Revo dan Fauna Dua orang tuh lucu Akhirnya dia banyak perform Dia sampai diajakin collab Sama Randy Pandugo Anjing Randy satu apa Tama gue Lu tanya Lu tanya Randy deh Lu kenal Revo dan Fauna Gak Tapi itu adalah Suatu hal yang menjadi insight Buat gue Karena Gue suka Gara-gara gue gelajar Sama dosen tuh HR-HR gini Akhirnya gue Oh ada trik Salah satu clue-nya itu adalah Yang humor asos ya Jadi di Toko gue itu Ada salah satu toko Yang stuck Ternyata kesalahan itu Pada diri gue Yang menyamaratakan Gaji teknisi saat itu Gaji pokok semua Akhirnya gue membagi Menjadi gaji pokok sama insentif Dimana insentif itu Dibidakan menjadi jumlah Ada bagian dari mereka lah Dari persenan cuci sepatu Performanya bisa naik Tokonya Dari situ sebenernya gue paham bahwa Ada memang Human resource tuh ya Harusnya bukan hanya Ngoponin buat perusahaan Jadi ngecut budget Gaji buat OPEX turun Tapi juga menembangkan Development DOI Ada bahkan beberapa yang Gue tarik ke kantor Ini yang epic Penjelasanmu mulai WFO Itu Gue takutik Jadi ceritanya saat itu E-commerce mengatakan Gak semua WFO itu bermanfaat Gue kan termasuk komensional Masa sih Ada gue putuskan hybrid Orang-orang yang di kantor Yang sudah memang Anak lama Yang sudah lebih dari 5 tahun Gue putuskan Gue usah ke kantor Cukup ke kantor 3 kali Atau 2 kali Sisanya kerja dari rumah Dan deadline Naik Jadi ternyata Ada beberapa kerjanya Memang harus office Nyuci sepatu Delivery Tapi ada beberapa Yang mereka tuh Lebih maksimal Kalau mereka dibebasin Dengan sesuai karyanya Pengaturannya lewat apa Ya lewat deadline Ada pakai Trello Ada pakai Drive Pakai apa Ternyata memang Semakin kita berkembang Jaman kita harus Semakin berkembang Jadi ini tips Solusi buat ngatasi Majat itu bukan Jam kerja Tapi dibedakan Sesuai job desk Job desk mana Yang bisa dikontrol Di Weva Job desk mana Yang harus Wevo Faktanya sekarang Ada yang masuk kantor Itu bingung mau ngapain Clueless employee Job gue Enggak harus ada disini Iya memang Itu lucu sih Pas gue mikir-mikir Ya juga kan Back end ya kan Kalau dia Jadi dia di kantor Ngapain bro Ya kan saya juga bingung Pak mau ngapain Oh iya juga ya Yaudah hybrid aja Lebih efektif Last track menurun Enggak macet Enggak telat Enggak stres Iya memang Lagian gini ya Ini lah gue ver-veran aja Gue juga pernah kerja kantoran kan Dari 8 jam lo kerja kantoran Berapa jam sih efektif lo benar-benar kerja Ya paling 3 jam terakhir Satu jam di awal Satu jam di akhir Satu jam pas makan siang Iya kan Kadang-kadang gak full 8 jam kita kerja Kadang-kadang kita ngobrol Kadang-kadang kita ngopi dulu Iya kan Dan itu kan sebenarnya warisan dari zaman dulu kan Orang tuh kalau kerja tuh Emang harus ke kantor Jadi bos lo bisa lihat Oh ini orang lagi kerja nih Oh ini pada kerja nih Gak usah lah menurut gue lah Ya itu salah satu feedback lo Akhirnya Go Trapino Ternyata ada tim yang harus Lebih optimal di rumah Ada yang tim yang hybrid Ada tim yang memang harus ke Toko gitu Ada beberapa Jadi kita sebagai CEO Dan sebagai C-level tuh Memang harus bisa menetapkan itu Dan memang Kalau bisa ya Teman-teman yang mau Ngegah kemacetan Coba diseleksi divisi-divisinya Yang memang divisi bisa di hybrid Di hybridkan Karena nah itu Solosinya di dokter juga kayak gitu Ini yang diatur telemedicine Gitu ya Gue berkembang suatu saat Future kita tuh adalah Orang sakit Kalau yang KRA ya Segment A Itu gak akan mau ke vaskus Dokternya nyamperin Rumah Future Future kita kan disitu Nanti go dokter gitu Jadi dokter tuh akan menjadi kayak Berberman Dateng Go Home Jemput bola Itu untuk segmen A Segmen A Segmen B, C, D nya Itu tetap akan ke vaskus Dimana segmen C, D nya akan pakai Pra state insurance B, C nya pakai private insurance At the end nanti yang membedakan Privilege nya dari finance adalah insurance Semakin target market nya semakin lower Dia hanya punya satu insurance Tapi semakin tinggi Finance nya Dia akan punya lebih dari satu insurance Itu hipotesa Kemungkinan ya Kalau gue PhD Gue akan ngambil di economic managerial Seneng pesen disitu Jadi ya buat temen-temen Ya anak muda Mending ambil soft skill yang banyak aja Dan pengusaha itu Akan semakin bagus Kalau lo pengalaman experience Job experience Dan academic experience nya banyak Itu sih kalau dari Gue yang gue raih selama ini ya Personal experience itu ya kayak gini Gue dulu vokal Sekarang gue Lebih selektif Other people experience itu Melihat dari Orang-orang lain yang gagal Dan berhasil cerita ke gue Kayak lu ini other people Atau academic experience Itu yang ada membuat Gue disini Dan gue tidak pernah merasa Diri gue pinter lagi Maka gue stop seminar di Bisnis Karena ketika gue menjanjikan Hope Itu salah Gue takut orang tua Wah gue pengen kayak Don'ta Tirta Ya orang kan gak tau Kaki gue kayak apa Gue bisa kayak gini Mungkin karena privilege Bukap gue yang Pinter keuangan Sama leadership Iya iya Kadang gini Gue juga beberapa kali Gue kan suka ditawarin Buat ngisi kelas Kayak podcast Personal branding Kayak gitu Gue selalu bilang Misalnya ada yang sering nanya Pertanyaan begini adalah Gimana caranya ngundang tamu Gimana caranya networking Gue kasih tau kan Ini gini 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 Tapi ini cara gue lu Iya betul Setuju Ini berhasil di gue Tapi kalau lu terapin di lu Belum tentu berhasil Gue mungkin bisa kasih tips Tapi ketika penerapan Lu bakal beda Karena Gini ya Ketika lu networking Lu ketemu orang Gini deh Tadi kita ketemu Adera ya Ketika lu ketemu Adera Dan lu start struck sama dia Lu ngefans banget sama dia Kan lu akan jadi Nora kan Betul Iya kan Kan gak semua orang bisa kayak gitu Gimana caranya Ya of course Lu harus belajar lu gimana Cara bersikap Lu profesional Lu belajar komunikasi gimana Ya tapi kan itu semua Gak bisa lu dapetin tiba-tiba kan Betul Lu harus mulai dari dulu Dari nol Mungkin lu kerja dulu sama orang Mungkin lu deal sama bos Atau deal sama siapa Jadi lu tau Cara yang ngomong gimana Betul Lu tuh kayak Salty Hoopnya di sneakers ya Salty Hoop di sneakers Gue gak tau-tepan Salty Hoop tuh Kayak lu Tapi ngendirin dirinya Gaya hidup Yang hobinya peleter Tapi demi Lifestyle culture Di Instagram ada Salty Hoop Kalau di Tekno Ada e-commerce Tapi akun-akun kayak lu tuh Memang dibutuhin Untuk menyuarakan orang-orang Jadi bagi gua Akun anonim tuh Memang dibutuhin Untuk menyuarakan hal seperti ini Dan menjadi feedback Bagi gua juga Iya ya ya Jadi itu kalau dari gua Gua kan masih dualisme Trialisme malah Tri Triple Jadi gua mahasiswa Gua juga masih pengusaha Dan gua juga kerja sama orang Dari situ gua bisa positioning Karena lu Gua belajar banyak juga Jadi dari Twitter ya Tergantung Gua bisa belajar dari Twitter Have fun dari Twitter Dari message juga bisa Tapi ketika udah serius Gua tinggal Nah itu yang gua belajarin terakhir Jadi kalau udah ada debat Gak ada endingnya Gua tinggal Mending blog Skip Selesai Dan gua gak mau lagi Ngeshare Atau ikut campur urusan privat orang Karena semua orang Punya aibnya masing-masing Iya kadang-kadang Aib-aib yang suka Dispil-spil itu Aib personal ya Iya itu aib masing-masing Itu kan kita juga gak pernah tau Backgroundnya gimana Kita cuma dapet ini Potong-potong Semua orang tuh punya aibnya masing-masing Dan semua orang akan Ya akan jatuh pada masanya juga Kalau kaki itu orang gak akan berubah Itu yang gua anggap sekarang Gua gak bisa ngejudge orang salah 100% Dan 100% benar Karena ya We don't know We never know Or mereka tuh kayak apa di belakangnya Itu yang gua belajar banyak sekarang Dan sekarang gua have fun dengan kegiatan gua Di kantor Temu Nah kita gak tau 3 tahun lagi kayak apa 5 tahun lagi kayak apa Ya kita buat plannya short termnya 3, 6, 1 tahun 3, 6, 12, 13 3, 12 Itu sih pak Kalo dari gua Keren Gak keren lah Keren lu lah Lu punya nyali lebih dari gua lah Kak Enggak lah Gua bilang lu Ya kan nyali lu lebih gede Lu pilih perusahaan Perusahaan Dekakon Gua mana berani Kayak gitu sekarang Tapi lu kan dulu marah-marah Gila lu Ya itu marah Karena gua judeg aja itu Sekarang kalo gua liat Cipeng yang dulu Cipeng ya Yang rambut ya dicet Anjing norak Anjing norak Kepeng gue pukulin Cipeng dulu Cuman kalo gak ada lu Gak ada gua nih Yaudah lah Gua tontonin aja lah Jadi Kadang kalo di interstellar Ya Paradoksnya itu adalah Kalo gak ada gua Dulu gak ada gua yang sekarang Tapi lu gini gak sih Kan Apalagi di close the door Lu banyak banget kan Di close the door kan Di undang sama dom dead kan Lalu pernah gak sih Berapa kali Eh gua coba nontonin lagi Gua dulu Iya pernah Gua tonton pas pertama kali Gua rambut kui pink Disana Anjing gua malu banget Apa lakunya di LC Ini ngapain sih Gua harus ngomong gitu Lu pernah di LC ya Iya lu pernah di undang di LC Ngapain sih Gua harus ngomong kayak gitu Kadang tuh Terus akhirnya Ya sadar sih orang Benci sama gua sih Anjing emang Emang ngeselin sih Tapi kan lu random banget kan Dari ngomongin covid Dari ngomongin apa Ya itu lu Itu ngeselin itu Macem-macem kan Ampe siapa lah Jering semuanya Di ngomongin semua sama lu Itu ngeselin Terus gua bilang kayak Ngapain anjing Anjing Mending gua ngurusin Toko sepatu Sama klinik yang gua tutup Gara-gara itu Kayak Anjing itu Itu tinggal buka donasi Kita bisa Harusnya sampai situ Udah selesai Udah Udah buka donasi Ngasih-ngasih masker Edukasi aja Buat real Ngapain gua ngegasin Orang ya saat itu Saat itu tanggal 20 Maret Saat gua buka donasi Itu udah bagus tuh Udah bagi-bagi Harusnya rambut jadi hitam Edukasi lagi Buat fonda Kalau bisa buat yayasan Buat apa Kok malah ngegas orang ya Apa yang gua pikirin saat itu Gua mikirin Gua oblok ya Saat itu gua harusnya tuh Lebih kembantuin BBB Terbang-terbang aja Sudah bagus tuh Tapi gak perlu ngegas orang Itu namanya Star syndrome Akibat sosial media Ya gapapa Ya itu gua belajar Belajar Paradoknya itu adalah Itu bener Gua sering banget Nontonin Youtube gua Pas sama om Deddy Yang pertama kali Gua pake topi itu Gua masih inget Pake topi Rambut putih Rambut pink What's up bro Terus yang kedua pas Live gua sama Jerry Yang banyak banget Gua pengen Ngapain Ngapain sih tir Terus yang ketiga Pas gua di ILC Aduh ya Allah Malu Apalagi ada orang tuh Ini dokter yang viral di Youtube Bukan mas Saya saudaranya Serius Serius Kan semua Cina mukanya mirip Oh iya Maaf ya Namanya siapa Saya Andre Mas Siap 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 Nawa siapa gak tau lah Makanya Gua Andre mas Gua Hudi mas Kalau itu tiru tangan Semua Cina mirip Yang mirip banyak kok Tapi orang tuh Tetep aja kenalin lu Makanya gua kalo mana-mana Pake topi Pake Ini penutup lah ya Kita ngomong udah berapa Anjing setengah Satu setengah jebel Lebih lama dari Adera ya Kayak gini ya tadi Kita ada di depan kan Amma Adera ya kan Kita kan di depan Jalan Umum ya Liat gak mobil lewat Orang tuh ngeliatin kita Oh iya betul Orang tuh ngeliatin kita Ngapain Orang bertiga ngapain Di depan Kayak begini Ngomong Jalan Umum Orang norak Kayaknya ini orang kenal nih Sering Semua ada Pak ada pak Oh gua pak Lagi ngopi pak Lagi ngopi Gua di depan UBCC Jimny Aciko Itu kan ada Ada Gultik Jimny Aciko ya Jimny Aciko Respect temen Dan gua gak di Indos Gua bayar Respect temen Terus Gua makan tuh Gultik disitu Terus kan makan kan Ada yang ngetag gue dong di story Di zoom Ketemu Dr. Tita lagi makan Anjing nih yang fotoin siapa Dari belakang Itu serem loh Serem loh pak Di stalking Di stalking loh Ada yang ngikutin loh Wah anjing tuh serem pak Nah dari situ gua mikir Seremnya adalah gua diikutin Positifnya Oh ternyata orang merhatiin gua Dari situ menjadi pressure Gua harus jaga attitude gua Jadi popularitas tuh Double H sword Ya memang Ya itu yang tantangan buat lu Depannya Eh gini Gua juga Gua juga mulai ngerasain Karena kan gua Gua nongol kan Karena gua nongol Gua nongol Ya tapi kan mungkin Kalau gue scoopnya masih detect ya Berapa kali misalnya Ada diundang Ke acara apa Ya maksud gua Gua demi untuk Menjaga networking lah Gua dateng Tapi kan Orang-orang ini kan Juga banyak yang nonton Ini podcast kan Iya banyak di youtube Kan lu tech di bio Terus kan mulai itu Mulai Apa namanya Mulai Kenal sama gua Nanya Mas Andrea Gue mungkin gini nih Mungkin kalau Kayak tadi lu bilang ya Gua tahun ini umur 40 ya Mungkin kalau gua Melakukan ini di umur gua Yang mungkin 30 ke bawah Atau umur 30an Gua mungkin bisa kayak lu Starstruck Oh Eh Starstruck Star syndrome Star syndrome Tapi gua ya sekarang Ketika umur gua Udah masih kayak gini ya Gua ngeliat kayak gitu Gua nganggap Oh yaudah ini memang orang Yang memang suka Sama konten-konten E-commerce Tapi yaudah Bintangnya bukan gua Sebenernya basically Gua gak ada disini Kalau gak ada e-commerce Udah gitu aja Gua berusaha untuk Menanamkan itu aja I don't know nanti Kedepannya gimana Tapi ya gua Kayak misalnya Ada orang misalnya Ngajak foto Oke gua Gua masih ladenin Tapi kalau misalnya Udah mulai yang aneh-aneh Gua gak Gua gini Kan DM-DM Masuk ke IG personal Gua juga banyak Yang kayak sepil-sepilan gitu Mas Andri Ini ada begini Kadang kalau masuk Ke message request Gua baca aja Tapi kan gua gak tau Ini bener atau enggak Iya betul Bisa jadi fiktif Bisa jadi fiktif kan Yaudah Tapi kalau misalnya Mereka DM gua Atau kontak gua Misalnya Abis nonton podcast yang ini Gini Gua akan tetap Gua berusaha bales Gua akan bilang Thank you ya For watching Udah Tapi gua berusaha Untuk tidak juga terlalu Yang gua Ini ya impulsif banget Gua lari Tapi that's it Segitu aja Karena gua tau batas Gua belajar untuk Tau batasnya gua Karena gua tetap aja Gua di luar sana Gua orang biasa Gua bukan siapa-siapa Nah itu loh Itu yang akhirnya gua sadar Gua tuh tanpa medsos Gua biasa aja Iya Gua adalah seorang dokter Punya toko sepatu Toko di sepatu Iya Medsos tuh hanya Sebagai persona Iya Jadinya kalau We have no followers Ya we just All are Gua di podcast ini Karena memang gua suka aja Gua suka Gua selalu ketemu orang Gua suka ngobrol Udah gitu doang Tapi kebetulan gua memang Akhirnya bisa dapet networking banyak Gua bisa ketemu kayak lu Kayak Adera ya tadi Dan orang-orang yang mungkin Buat sebagian orang di Indonesia Adalah orang-orang yang unreachable Udah Tapi udah gitu doang Gitu doang Jadi itu preferagenya ya Iya Itu yang ngebedain Kalau we have no followers Bedanya Raffy Ahmad Masih bisa survive Dengan seni dan actingnya Kalau MC Kalau orang kayak gua We have no followers Kita tertukar di sepatu aja Lu adalah Gua mungkin jualan coypan Ajing lucu ya Jadi itu Maksudnya Gua mungkin jualan coypan Metos itu hanya sebuah Ladang Untuk seneng-seneng Fun Melampiaskan ide Kalau dapat bonus bisnis In the endorsement ya Gua masukin lagi ke company equity Iya Gua bisa kenal Lama orang-orang baru Orang-orang yang memang Keren-keren Itu buat gua bonus lah Dan buat temen-temen Anak muda ya Motor mau nyaman apapun Itu tetap vario Boleh Yang Honda Beat Kalau mobil Mau apapun Jujur itu pasti Nova Kelas V Pasti yang amanat Oke Diesel Itu udah cukup lah Guanya masih pake Honda Brio Tapi enak lah Dia tuh Yang lain-lain tuh Akhirnya cuma buat Ya duniawi Kesenangan semata Yang mana gak apa-apa Itu sih Tapi kalau dikasih Misalnya BMW Gua gak nolak Gua akhirnya nolak Karena aku udah ngerasain servisnya Wah Walaupun lo kaya raya Tetap terasa Itu bro Makanya pas gua liat Kenapa orang kaya Pakainya Innova Ma Pajero Saja Karena servisnya Maintenance perbulannya Itu jadi fixed cost Yang sangat mahal Ini Cara memang mahal Fix cost jadi mahal Makanya mereka kembali Yang awet Itu beda Oh sekarang gua ngerti Kenapa orang Old Rich Money Itu mobilnya gini-gini doang Sisanya buat kolektor Sekalian koleksi Barang yang sangat susah dinilai Itu dari gue sih Oke, ini sebelum penutup lah ya Gue mau kasih lu kaos Apa itu? Mau prakteksi kaos Kaosnya e-commerce nih Si Bainu ya? Logonya apa sih itu si Bainu kan? Anjing ya, husky ya Itu kucing gue Bukan cok, itu bukan si Bainu kan? Kita kucing ya? Kucing yang viral ya? Yang orang ya? Nah, THR Mersfam, gak boleh marah Harusnya muat dulu Yang mana gue suka kucing Kucing Cok, cok, cok Gue pake ini besok Pake foto ya Nanti take ke e-commerce Ini pake ini aja udah Gue bawa Ngotong-ngotong Gue kayak orang habis dapet baju partai gratisan Gue carin plastik Sekarang tuh baju banyak loh Baju banyak Baju banyak Baju partai orang tua Oh iya 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 Sama ini ya Spanduk Yowis lah Tutup dulu ya Siapa? Kita jumpa lagi di meresam episode berikutnya Thank you buat Dr. Tirta Bye Bye Wih Mantap Kita foto lagi Di mana? Yuk Sampai jumpa lagi di meresam episode berikutnya Sampai jumpa lagi di meresam episode berikutnya